Pemirsa kualitas udara di sejumlah wilayah di Jadetambe kian memburuk dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini berbanding lurus dengan terus meningkatnya penderitaan ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh IQR di wilayah Kabupaten Serang, Banten, menunjukkan kualitas udara dalam kondisi tidak sehat. Salah satu penyebabnya yakni banyak industri di wilayah tersebut yang membuang sisa pembakarannya ke udara. Kondisi udara yang tidak sehat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Sejak beberapa bulan terakhir, jumlah penderitaan infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data di Puskesmas Jowilan, warga yang menderita ISPA mengalami peningkatan lebih dari 10% dari bulan Januari hingga Juli 2023. Sebagian besar warga yang terserang ISPA masih berumur di bawah 10% Untuk penyakit ISPA yang ada di wilayah Puskesmas Jowilan, hari semakin meningkat ya. Jadi setiap bulannya itu kenaikannya mencapai lebih dari 10% dari kejadian dari Januari sampai dengan bulan Juli. Yang paling banyak itu di bulan Juli ya sampai mencapai 89,42%. Sementara itu kasus yang sama terjadi di Rumah Sakit Umum Tanggerang Selatan, Banten. Belasan pasien penderitaan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA masih menjalani rawat inap. Para pasien umumnya didominasi balita hingga remaja berumur 18 tahun ke bawah dengan gejala ringan hingga sedang. Polis udara dan masih banyaknya warga yang membakar sampah menjadi penyebab kasus ISPA di Tanggerang Selatan tak kunjung turun. Dari Serang dan Tanggerang Selatan, Banten.